Kita sudah berhasil membuat aplikasinya jadi semakin menarik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya apa kabar kembali lagi bersama saya Rudy Doa Masih dalam seri tutorial pembuatan aplikasi Pendaftaran siswa baru untuk semua jenjang dengan Visual Basic Excel Nah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tutorial kita dalam pembuatan aplikasi Kemarin kita sudah berhasil membuat aplikasi PPDB seperti ini Dan kita sudah bisa mengoperasikannya Untuk kali ini kita akan update lagi aplikasinya Agar bisa mencetak surat keterangan siswa aktif Tanpa berlama-lama mari kita mulai Tapi sebelum dimulai tidak ada salahnya Teman-teman semua dukung channel ini dengan cara klik subscribe Like apabila suka, share apabila menurut teman-teman channel ini bermanfaat Mari dukung channel ini agar lebih berkembang khususnya bagi pendidikan Indonesia Oke kita lanjutkan teman-teman Kita akan coba mengupdate aplikasinya Nah pada pertemuan kemarin kita sudah berhasil membuat aplikasi sudah sampai sejauh ini Cuma ada kendala yaitu hanya bisa mencetak formulir saja Pada update kali ini kita akan coba menambahkan fitur baru yaitu mencetak surat keterangan siswanya Kita tutup dulu Seperti biasa langkah yang pertama yaitu teman-teman aktifkan makronya dulu Bagi teman-teman yang baru mengikuti tutorial ini Karena untuk pertemuan kali ini kita akan mengupdate saja Bukan membuat dari awal ya teman-teman Oke silahkan teman-teman aktifkan makronya Jika sudah skip aja silahkan download di deskripsi untuk alat-alatnya Nanti akan dapat satu file RAR Yang namanya updater ppdb2025 Silahkan di ekstrak saja Ekstrak here Klik kanan pilih ekstrak here Nanti dapat satu folder seperti ini Untuk file RAR nya dihapus aja Selanjutnya silahkan teman-teman buka project yang kemarin Disini kita buka yang aplikasi ppdb2425 ya Oke jangan di run dulu Kita buka isi folder updater tadi Nah nanti disini ada tiga file ya Pertama form Yang kedua script Dan yang ketiga ada update ya Silahkan buka file update Nanti isinya seperti ini Ada sheet db suket ya surat keterangan Dan jangan lupa juga buka sheet aplikasi ppdb nya Jika sudah keduanya sudah terbuka ya Ada aplikasi ppdb dan ada sheet update ya Silahkan ke sheet update Setelah itu ke bagian sheet suket disini Yang saya tandain ya teman-teman Saya kasih warna dulu biar jelas Saya kasih warna merah Nah ke sheet db suket Silahkan klik kanan Pilih more move or copy ya Pilih move or copy Silahkan checklist bagian create of copy Lalu pada bagian two books Dia akan ke copy dimana Kita pilih aplikasi ppdb 2024-2025 Nah kita taruh di setelah file dummy ya Klik disini Bagian move to end Lalu pilih ok Oke selesai Kita balik ke sheet update ya Kita save dulu Kita tutup Sekarang di file aplikasi ppdb nya Itu ada sheet db suket Yang tadi kita copy dari file updater Jangan lupa kita save Oke kalau sudah berarti sudah berhasil ya teman-teman Selanjutnya kita buka file form Disini ada form data siswa Disini saya perbesar dulu Disini ada dua file form uf data siswa frm dan uf data siswa frx Kita ke aplikasi Pilih menu developer Pilih visual basic Kita perbesar Pilih di bagian form Karena disini sudah ada user form data siswa Kita hapus aja Caranya klik kanan Lalu pilih remove to uf data siswa Ingat ya teman-teman Jangan di import dulu Si form updater nya Tapi kita hapus dulu form lama uf datanya Agar tidak terjadi error ya Klik kanan Remove uf data siswa Pilih no ya Do you want to export? Apa kamu pengen mengekspor? Jangan di export ya Nanti tabrakan lagi Pilih no aja Pilih no Nah maka dia akan hilang Baru kita klik kanan di form Lalu import file Kita cari file updater nya Disini Pilih form Pilih uf data siswa Pilih ok Nah Oke Kalau sudah sampai sini Harusnya teman-teman bisa mengikuti ya Selanjutnya kita buka file script ya teman-teman Nah disini ada 4 file script Function plus Sheet sukat Uf data siswa Dan uf setting ya Yang pertama kita ke function plus dulu Kita buka file word nya Disini Seperti biasa kita copy aja semua Klik kanan Klik kanan Pilih copy Nah lanjut kita ke visual basic Kita ke modul Karena ini function Kita ke modul function Klik dua kali Atau klik kanan Pilih view code sama aja Kita cari paling bawah ya teman-teman Atau paling atas gak apa-apa Gak jadi masalah Paling bawah Kita ke paling bawah Enter satu kali Lalu Paste kode yang tadi kita copy dari file word nya ya Caranya Klik kanan Pilih paste Nah Oke disini ada function get data sekolah ya Oke Kita simpan dulu Selanjutnya Kita tutup dulu ya Yang function plus nya Kita buka DB Suket Nah DB Suket Kita buka Disini ada script Untuk menampilkan foto Logo Dinas dan sekolah Yang ada disini ya Yang ada dua ya Kita copy Caranya Ctrl A Atau kita block semua Sama aja Klik kanan Pilih copy Nah disini Kita masukkan Ke sheet Suket ya Sheet 4 berarti ya Caranya Pilih sheet 4 Pilih klik kanan Lalu Piu kode Nah disini Kita paste aja Ingat ya Disini Paste di Sheet 4 ya Klik kanan Pilih piu kode Paste disini Kalau sudah Jangan lupa kita share Lanjut Kita buka Script Setting ya teman-teman Kita buka Script setting Kita buka File word nya Disini ada Berapa lembar Ini 7 lembar Seperti biasa Kita Ctrl A aja Biar cepat Klik kanan Pilih copy Karena disini UF setting Kita cari UF setting UF setting disini ya Teman-teman Nah Klik dua kali Atau Gini Klik kanan Pada UF setting Piu kode Nah kita Block semua Teman-teman Lalu kita Hapus aja Semua kode Yang ada disini Di UF setting Ya teman-teman Saya ulangi ya Kita klik kanan Piu kode Ctrl A aja Kita hapus Kodenya Semua yang ada Disini Kita hapus Mana delete Kalau gak ada delete Kita pilih Delete Di tombol Aja Nah baru kita Copy Script yang ada disini Yang ada di file word Ctrl A Klik kanan Copy Baru paste disini ya Paste Oke Jangan lupa kita save lagi Save Nah tinggal satu lagi Yaitu Script Data siswa Nah data siswa Berapa ini Sembilan ya Sembilan lembar Caranya sama seperti UF data tadi Kita ke data siswa Klik dua kali Disini pastikan Tidak ada kode ya teman-teman Hapus aja Baru kita ke UF data siswa Ctrl A Untuk Menseleksi seluruh data Klik kanan Pilih copy Dan Kita paste Disini Jangan lupa kita Simpan dulu Oke Script Kita tutup Semua file word Yang ini kita simpan Ini kita tutup Kita tutup dulu semua Kalau sudah Ketutup semua Kita buka lagi Aplikasinya kita buka Nah pastikan ada Seat BB suket ya Di bagian sini ya Itu tandanya sudah berhasil Kita coba jalankan Kita perbesar Atau kita maximize Kita pilih data siswa Harusnya disini ada Satu tombol Namanya cetak surat ya teman-teman Ada tombol Cetak surat Di Bagian Cetak formulir Juga ada cetak surat Nah sedikit Tambahan Ketika kita klik Data siswa Itu muncul ya Ininya harusnya Ini hilang Caranya Ke Tab developer Ke visual basic Terus ke data siswa Pada bagian Properties utama Di yang saya kedep-kedepin Pilih F1 Prime Kita rubah Leftnya Jadi 18 Lalu enter Pada bagian Frame Aksi 2 Teman-teman Frame aksi 2 Yang ini Cari Atribut Namanya Visible Yang ini Kita rubah Jadi false Kita jadi false Kalau sudah Ke F1 lagi Disini F1 Prime Leftnya Kita rubah Jadi 1800 lagi Terus pilih enter Terus Jangan lupa Kita simpan Sekarang Kita coba Jalankan Ketika data siswa Yang di klik Dia tidak muncul Button Print Tapi ketika Tombol Cetak formulir Yang dipilih Dia muncul Satu Menu aksi Lagi Yaitu Cetak surat Oke Sekarang kita Coba Demokan Bagaimana Cara Mencetak Surat Tapi sebelum Itu Kita akan Coba Rubah Dulu Background Caranya Seperti Kemarin Pilih Ganti Background Menu Ini Saya sudah Siapkan Background Yang ini Terus kita Pilih Oke Nah Backgroundnya Sudah berubah Ya teman-teman Semakin Lebih menarik Jangan lupa Kita simpan Oke Apa saja Yang Terjadi Perubahan Di Aplikasinya Yang pertama Menu Pengaturan Teman-teman Nah Menu Pengaturan Ini Sudah Bisa Mengambil Data Dari Seat Jadi Tidak Usah Teman-teman Menginputkan Manual Lagi Ketika Ingin Merubah Data Tertentu Misalnya Pengen Merubah Jenjang Disini Saya akan Rubah Jenjang Jadi Apa Pak Ud Kita Lihat Dulu Disini Tadinya MTS Ya teman-teman Kita Rubah Jadi Pak Ud Kita Rubah Jadi Pak Ud Oke Nama Satuan Pendidikannya Misalnya Paut Tadika Mesra Malaysia Oke Nah Logo Satuan Pendidikannya Misalnya Kita Akan Cari Logo Sekolah Untuk Logo Sekolah Itu Bisa Format PNG Tidak Harus JPG Logo Sekolah Saya Rubah Jadi Logo SMA Terus Logo Dinas Kita Rubah Jadi Tuturi Handayani Yang Ini Lalu Kita Pilih Update Klik Yes Nah Disini Langsung Berubah Pak Utadika Mesra Malaysia Terus Disininya PPDB Pak Ut 2024 Kita Sudah Berhasil Membuat Aplikasinya Teman-teman Menjadi Semakin Menarik Nah Lanjut Kita Akan Coba Menu Yang Baru Yaitu Menu Cetak Surat Keterangan Caranya Pilih Cetak Formulir Nah Disini Sudah Ada Banyak Siswa Kita Contohkan Disini Ada Namanya Bambang Haryo Yang Ada Fotonya Diansari Disini Kode Registrasinya 006 Nah Ketika Mana Cetak Formulir Ketika Tidak Ada Pilihan Siswa Terus Kita Cetak Formulir Dia Menolak Data Tidak Ditemukan Kita Harus Cari Siswa Dulu Caranya Klik Dua Kali Pada Data Siswa Yang Ada Di List Sampai Sampai Muncul ID Registrasi Di Kolom Pencarian Kalau Sudah Kita Klik Cetak Surat Apakah Akan Berhasil Nah Disini Apa Nih Masih Ada Yang Gagal Ya Teman Disini Kita Lihat Dulu Data Siswa Kita Cari Yang Namanya Cetak Ya Teman Nah Disini Teman Teman Disini Di CMD Surat CMD Surat Klik Pada Bagian Seat 3 Nah Preview Ini Kita Rubah Kenapa Karena Disini DB Suket Itu Ada Di Seat 4 Kita Coba Rubah 3 Jadi 4 Kita Simpan Dulu Kita Keluar Kita Jalankan Lagi Kita Pilih Cetak Formulir Kita Pilih Diansari Terus Kita Cetak Surat Nah Sudah Berhasil Teman Teman Surat Keterangan Sudah Bisa Tercetak Dari Aplikasi Nah Ini Kop Surat Otomatis Pemerintah Provinsi Banten Pendidikan Dan Kebudayaan Paut Tadika Mesra Malaysia Ini NPS Ini Akreditasi Terus Ini Datanya Data Siswa Data Orang Tua Terus Disini Titimangsa Kepala Sekolah Dan Nama Kepala Sekolah Serta NIP Oke Teman-teman Tinggal Pilih Print aja Kalau mau Diprint Atau Kalau Mau Cetak PDF Pilih PDF Sip Sudah Selesai Teman-teman Terima kasih Yang sudah Mengikuti Kedepannya Kira-kira Akan Di-update Apalagi Silahkan Tulis Di kolom Komentar Terima kasih Kurang Lebihnya Yang sudah Mengikuti Wabilai Topik Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax